Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswi dari program studi D3 Kebidanan Tanjung Karang Kompok 12 Reguler 3 Tingkat 1 Saya Suci Buspita Saya Putri Handayani Saya Kesi Wulandari Kami akan menjelaskan anatomi tentang sistem integumen dan indra praba pada manusia Sistem integumen merupakan sistem organ yang paling luar Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya Termasuk kuku, rambut, kelenjar, dan reseptor khusus Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa latin Integumentum, yang berarti penutup Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi Menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar Anatomi kulit Kulit tersusun atas tiga bagian Epidermis, dermis, dan lapisan subkutan Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda Dermis Dermis merupakan bagian paling penting pada kulit Dermis membentuk ketebalan kulit Dan yang terakhir, lapisan subkutan Bagian ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya Bagian-bagian dari kulit terdiri atas Yang pertama, helai rambut Kemudian, kapiler Dan kelenjar minyak Selanjutnya, terdiri dari foliker rambut Kemudian, serabut sarap Dan yang terakhir, terdiri dari pemburu darah Rambut terdiri dari batang rambut yang terletak di atas permukaan kulit Dan akar rambut yang terletak di dalam permukaan kulit Rambut terdiri dari kutikula, kortex, dan medula Kutikula merupakan membran tipis terdiri dari sel-sel pipi yang mengalami keratinasi Kortex Kortex merupakan bagian terbesar dari rambut terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinasi Dan medula, merupakan bagian tengah rambut terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinasi Anatomi kuku Kuku terdiri dari akar kuku, lunula, badan kuku, lipatan kuku, dan ujung kuku bagian atas Sekian penjelasan dari kelompok kami Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh